jadi kita nudur dulu sebentar pas hahaha wooo teman-teman nikmati pengadangan ini nikmati teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua apa kabar kalian sehat teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat banyak rezeki panjang umur, dan sukses selalu amin amin oh ya teman-teman kali ini kita berada di Semarang nih teman-teman alhamdulillah saya senang sekali akhirnya bisa motoran di Semarang nah tujuan kita kali ini rancana mau ke kota Susu kalian tau kan yang dikasih julukan kota Susu itu kota apa kota Boyolali bener kali ini kita dari Semarang menuju ke kota Susu Boyolali teman-teman dan cuman sebelum sebelum kesana kita isi perut dulu biar di perjalanan aman gak oleng ya kan yaudah deh gak usah barang-barang kita makan dulu teman-teman jadi kita makan nasi pindang kudus soto sapi Kejamada dulu ya dulu ya disini terkenal di Semarang nih jadi karena ini di hari Jumat jadi gak terlalu rame ada kerupuk ada kerupuk kulit sama mping sama apa nih gede kacang kacang telur sama kerupuk udang terus disini juga banyak artis-artis sih makan disini oke gitu dah yaudah teman-teman kita makan dulu abis itu baru kita lanjut lagi jadi ini ada sum-sum terus daging nih sum-sum yang ini nih ini kuahnya udah habis semua nih ada sambel biar biar lebih sedap aja oke Alhamdulillah perut sudah kenyang dan hahaha tadi makanannya mantap banget teman-teman jadi ceritanya ya saya bisa sampai ke Semarang ini karena mau apa nemuin ponakan kebetulan udah lama gak ketemu sekalian sama Aka Ipar juga jadi akhirnya kita kesini oh ya pun nakah saya kuliah disini soalnya jadi berhubung saya pengen konten dan akhirnya dadah waternya saya pinjem hahaha dan akhirnya saya minta izin sama dia dia bilang ya om pake aja Alhamdulillah akhirnya kita pake scoopy lagi teman-teman terus kita sekarang berada di mana ini jalan pahlawan Semarang ini dibudaran Simpang 5 ya kalau gak salah tadi saya sempat foto sebelum apa namanya sebelum jalan ke tempat makan wuuu asik di depan kita ini ada Grand Arkansas ini ada mall perjalanan kita dari Semarang menuju Boyolali itu sekitar 1 jam 50 menit dengan jarak tempuh 75 kilo teman-teman menurut perkiraan map 1 jam 50 menit itu belum termasuk kita nanti istirahat ngores sebentar minum ya kan atau mau ke toilet jadi saya benar-benar buta ya teman-teman ya maksudnya yang ada di Semarang nih jadi sama-sama kita join bareng-bareng kita lihat nih Semarang seperti apa di sebelah kiri ada trokongsel pokoknya gitu aja dah yang ada bacaannya kita baca oke wuuu wuuu kita sekarang ada di lampu merah jalan di Penegoro teman-teman ya kita lurus menuju Boyolali tujuan akhir finish akhir nanti kita ke selo jadi kita ke penginapan ya teman-teman nanti kita kesana oh ya teman-teman yang mungkin subscriber lama eh merasakan perbedaan yang ada di video saya sekarang gak kira-kira hahaha ya 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 itu videonya jadi jadi lebih bagus Alhamdulillah teman-teman saya mendapatkan rezeki dan akhirnya saya bisa mendapatkan kamera yang Alhamdulillah lumayan bagus dan ini berkat support teman saya juga tidak usah disebut nama karena dia tidak mau disebutin namanya dan dia juga gak minta disebutin hahaha hahaha pokoknya ini pakaian dia pribadi jadi kita bayarin hahaha kembali ke topik lagi aja dah kita pokoknya sekarang ngegas dulu nanti kita ngelewatin kita bikin apa namanya ah gunung-gunung aduh sadu banget teman-teman di video ini kita bakalan bikin part 1 part 2 part 3 part 4 nah sekarang kita bikin part 1 dulu nih kita ke Boyolali terus ke selo di part 2 nya nanti kita jalan dari selo ke magelang kita ke pesona ketep kita explore jawa tengah ya itu teman-teman terus part 3 nya kita gaskan lagi ke puncak Telomoyo namanya dan teman-teman pasti tau lah Telomoyo tuh seperti apa indahnya ya kan nah nanti kita kesana dan kalau ada kesempatan lagi cuaca bagus kita lanjut gaskan lagi nanti ke dari Telomoyo kita masuk Semarang lagi nanti kita lewatnya dari Semarang dari Telomoyo kita ke Ungaran nah kita terus tuh nanti nanti kita coba explore tipis-tipis kota Semarang dan karena berhubung ini tujuan kita mau ke Boyolali jadi dari Semarang ini kita langsung gas ke Boyolali di Kota Susu yang ada di Jawa Tengah dan untuk update cuaca teman-teman sekarang ini lumayan mendung teman-teman bisa lihat juga itu di langit ada sedikit gumpalan hitam awan dan semoga semoga dan semoga jangan sampai turun hujan dan kalaupun itu turun hujan jangan lama-lama ya Allah siapa tahu Tuhan mau ngasih di pemandangan yang sahdu nanti ya kita nanti bisa lihat gunung ada dua gunung tuh pokoknya ini perjalanan yang menurut saya sangat-sangat di luar nur 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 di luar nalar hahaha bukan maksudnya enggak ya pernah saya sangka-sangka ya teman-teman bisa punya kesempatan kepikiran mau bikin konten di sini dan kebetulan juga saya lagi mau liburan juga sama keluarga ya udah saya minta restu istri minta restu kakak ipar minta izin ya mereka ya udah oke gas oh ya udah Alhamdulillah yang penting kita kemanapun tetap ada izin istri hahaha gitu biar enggak apa namanya biar lancar semuanya pokok udah di perjalanan kita lancar terus di diberi perlindungan sama Allah berkat doa istri kita sendiri gitu teman-teman oke gak usah berceramah-ceramah kita langsung gaskan oh ya jangan lupa untuk subscribe like comment dan share dukung terus channel ini ya teman-teman biar semakin berkembang gaskan kita meluncur lagi lampu merah ternyata cemana mau ngegaskan tuh terus ada apa tuh patung menari patung apa namanya tuh gak tau kita gas oh awannya hitam teman-teman gak apa-apalah semangat di depan udah jalanan udah gerimis nih kok udah pada turun mantelan mungkin kalau misalkan gede kali hujannya kita mau lipir dulu teman-teman ke salah satu perbelanjaan biar sekalian kita beli mantel jalanan 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 jadi kita nudur dulu sebentar Mas Kehujanan Tuh Kita berhenti di pinggiran ini Au Lantelnya lupa Asik 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 Yaudah teman-teman kita lanjut lagi nanti setelah hujannya berhenti Kita gas kan lagi Oke Oke teman-teman Hujannya sudah reda Alhamdulillah Tadi kita melipir sebentar ya Di sebelah kiri jalan ada ponok kecil gitu Mau gak mau kita harus cepat melipir Terus tadi saya pas udah grimis sedikit Udah agar dan saya jalan ke depan ada Indomaret Bisa beli mantel Karena emang gak dibawa dari Jakarta Gak tau juga prediksi hujan Tapi istri udah ngomel sih ya Bawa yang bawa yang Cuman mungkin karena barang kebanyakan Takutnya malah haribat sendiri Yaudah Karena berhubung mantel saya udah lama hilang Jadi saya belum punya mantel lagi Pada akhirnya saya beli mantel Untuk pakaian saya sendiri Oh ya teman-teman sekarang kita berada di jalan Anton Sejarwo Sekitar 1 jam 25 menit lagi 22 menit lagi Kita sampai di Boya Lali Oh ya sedikit kita bercerita tentang kota Boya Lali teman-teman Tadi saya sempat buka-buka artikel Karena benar-benar saya buta gitu lah Masalah Boya Lali Yang saya tau Yang pas saya baca itu ternyata Boya Lali ini adalah penghasil susu terbesar di Jawa Tengah teman-teman Keren, gokil Makanya disitu tuh ada landmark gitu Yang sapi Sapi rebahan gitu Kayak Kayak apa sih Selagi santai gitu loh Terus ada tumpahan botol Yang begitu Air susu gitu teman-teman Saya jadi Antusias banget ini Alhamdulillah hujan membawa berkah teman-teman Mudah-mudahan Disampai disana Kita bisa mendapatkan Apa namanya Yang kita cari gitu Terus perjalanan kita ke Seloh juga Mudah-mudahan dilancarkan Dan disuguhi pemandangan indah Amin Amin Sebenarnya ya teman-teman Di depan kita ini Kalau enggak ditutup awan Kita bisa melihat Keindahan Gunung Merbabu nih teman-teman Tuh kaki gunung Merbabu Terus disananya lagi Di belakangnya tuh Ada gunung Merapi teman-teman Gih Masya Allah gokil Yang mudah-mudahan aja Kita nanti bisa lihat Oke lah Kita meluncur lagi teman-teman Nah teman-teman Kalian bisa lihat itu Di depan kita Berdiri kokoh Gunung Merbabu Coba Atasnya ketutupan Sama awan Masya Allah Keren-keren Makanya Saya sangat Antusias sekali Membuat video ini Keren-keren banget Awannya udah mulai gelap Kemungkinan bakalan turun hujan Haha yaudah Kita gaskin terus Kita juga udah Di dalam tas Udah ada persiapan Sendal Mantel Jadi Kita bisa Gas pol terus Tapi Mudah-mudahan aja Hujannya jangan sampai malam Karena Berhubung Penghendapan saya Tempatnya jauh Terus melewati Gunung-gunung Ngeri kedinginan Tuh teman-teman Is Masya Allah Keren banget Wuuu Sangat disayangin Mendung pula Ya kan Tapi yaudahlah Nggak dikasih hujan aja Ini udah syukur Cuma dibasahin doang tadi dikit Coba kalau hujannya gede Kan kacau kita Hop Merah jang Teman-teman Ini udah mulai Grimis Sekali lagi Kita Mau tidak mau Nanti Harus Pakai mantel Kita harus tetap jalan Kalau bisa Saya record Saya record deh Perjalanannya Cuma kalau misalkan Hujannya Gede banget Kita skip dulu aja Oh ya ini rute kita Ngambil ke Mana ya Tujuh Ini jalan raya Semarang Surakarta Jadi nanti kita Ngelewatin Salatiga Ya teman-teman Kita tinggal lurus aja Terus ini Nggak usah belok-belok Tuh teman-teman Lihat Awannya gelap banget Udah kayak berasa Jam 5 ini Padahal Masih jam 3 lewat 5 Aduh Oke Kita berhenti Di domaret Ini Ternyata Rame Serame Itu Setelah Sekitar 20 menit Kita berhenti Dan Memakai Jas hujan Saya Memutuskan Untuk Terus berjalan Semua Di luar Kuasa Saya Teman-teman Jadi Saya Memutuskan Untuk Langsung Terus Jalan Ke Penginapan Saya Tidak bisa Melanjutkan Ke Boyolali Untuk Melihat Lihat Kota Boyolali Dikarenakan Hujan Nggak Kunjung Henti Teman-teman Jadi Pada saat itu Saya Hanya Berpikir Bagaimana Caranya Saya Saya harus Cepat-Cepat Sampai Di Penginapan Berhubung Suhu Semakin Dingin Dan Hujan Juga Saya Sangat Khawatir Dengan Keadaan Fisik Saya Jadi Mau Tidak Mau Ikhlas Nggak Ikhlas Kita Harus Merubah Rencana Awal Di Sepanjang Perjalanan Ini Saya Sudah Disuguhi Dengan Pemandangan Yang Sangat Sahdu Di Sore Hari Ini Teman-teman Kabut Sudah Mulai Turun Dan Gerimis Kecil Menerpa Badan Seakan Berbisik Hai Jangan Lupa Ngopi Nanti Kedinginan Kemungkinan Suhu Udara Yang Saya Rasakan Pada Saat Itu Sekitar 18 Sampai 19 Derajat Tetapi Karena Eforia Dan Senang Dingin Dan Basah Sama Sekali Tidak Saya Rasakan Karena Pemandangan Pemandangan Yang Sangat Indah Yang Diberikan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Membuat Saya Semakin Yakin Yang Saya Rasakan Pada Saat Itu Adalah Saya Orang Paling Beruntung Karena Pada Saat Ini Saya Mendapatkan Kesempatan Untuk Menikmati Indahnya Ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan Pemandangan Yang Sangat Jarang Bisa Saya Temui Itu Yang Membuat Saya Semakin Bersyukur Maka Dari Itu Saya Tidak Mau Menyenyikan Kesempatan Ini Ada Pikiran Campur Aduk Di Saat Saya Berjalan Yang Pertama Saya Harus Cepat Sampai Biar Bisa Menemui Istri Saya Yang Mungkin Sudah Khawatir Suaminya Di Jalan Naik Motor Kedinginan Karena Hujan Yang Kedua Saya Ingin Mandi Air Panas Karena Udah Dingin Terus Menyantap Makanan Sepertinya Indomie Adalah Pilihan Terbaik Saat Ini Keterbatasan Di Saat Merekam Tidak Menjadi Hambatan Bagi Saya Untuk Melihat Pemandangan Ini Teman Untuk Berbagi Kepada Kalian Bagaimana Perjalanan Saya Pada Saat Ini Balik Lagi Saya Berpikir Pada Saat Itu Saya Adalah Manusia Paling Beruntung Jadi Saya Putuskan Untuk Mengambil Gambar Ini Semua Bahwasanya Saya Dan Kalian Yang Sedang Menonton Video Ini Adalah Manusia Manusia Yang Beruntung Itu Yang Ada Di Dalam Otak Saya Bahasa Bahasa Seperti Ini Yang Membuat Saya Kadang Kadang Suka Tertawa Sendiri Ini Bukan Saya Teman Teman Mencoba Puitis Merangkai Kata Aduh Ini Sulit Tapi Demi Kalian Saya Mencoba Memberikan Sesuatu Yang Melampaui Keterbatasan Saya Saya Mohon Maaf Kalau Misalkan Dalam Penyampaian Kata Dan Ucapan Informasi Saya Mohon Maaf Kepada Teman Teman Semua Saya Sangat Berterima Kasih Kalian Sudah Menonton Video Saya Ini Teman Teman Kita Berjumpa Lagi Di Video Selanjutnya Part 2 Tidak Kalah Cantik Dan Tidak Kalah Indahnya Sampai Jumpa Teman Teman Sampai Disini Dulu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai